Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan EJ Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dimana beberapa pengurus dari kami ditangkap pihak kepolisian karena disangka melanggar undang-undang ITE Ini sebenarnya terkait dengan aksi unjuk rasa para mahasiswa dan buruh kemarin yang menolak undang-undang Omnibuslu cipta kerja Sebagai mana kita ketahui teman-teman aksi unjuk rasa itu disana ada aksi-aksi yang anarkis sehingga pihak pemerintah ini kemarin melontarkan pernyataan ada dalang terkait aksi unjuk rasa yang menimbulkan anarkis kemudian ada juga yang mengatakan pejabat negara itu mengatakan ada yang membiayai kemudian ada juga yang menunggangi ada yang membiayai ada yang menunggangi ada dalang Nah terkait itu semua teman-teman kita melihat dalam perkembangannya tokoh-tokoh dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini ditangkap oleh pihak kepolisian jumlahnya ada 8 teman-teman yang 4 dari Medan yang 4 juga dari Jakarta Nah bagaimana tanggapan dari Pak Gadot Nurmantio sebagai presidium dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia karena kalau kita lihat teman-teman Pak Gadot Nurmantio ini begitu gigih begitu semangat untuk berjuang menyelamatkan Indonesia lewat koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yaitu kami bagaimana tanggapan Pak Gadot Nurmantio terkait itu semua teman-teman dimana tokoh-tokoh kami ini ditangkap pihak kepolisian saya baca beritanya teman-teman dari suara.com petinggi kami ditangkap Pak Gadot Nurmantio mengatakan syukur Alhamdulillah luar biasa teman-teman semangat Pak Gadot Nurmantio jadi ketika ada rekannya ini ditangkap kepolisian dia tidak bersedih dia bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah kita baca teman-teman beritanya presidium koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami Gadot Nurmantio meminta publik untuk tidak mengkasihani para petinggi kami yang ditangkap polisi Gadot justru mengajak publik untuk bersyukur itu teman-teman yang disampaikan Pak Gadot supaya publik tidak perlu mengkasihani para petinggi dari kami yang ditangkap pihak kepolisian kenapa seperti itu teman-teman kita baca berikutnya Gadot meminta publik tidak perlu perlu meributkan para aktivis kami yang hingga kini masih ditahan di Baris Grim ia memastikan para aktivis kami merupakan pejuang bukan karbitan wow ini menarik juga teman-teman yang disampaikan Pak Gadot bahwa pejuang kami yang ditahan di Baris Grim tidak perlu dikasihani karena menurut Pak Gadot mereka itu adalah pejuang dan bukan karbitan kemudian saya ambil lagi dari pernyataan Pak Gadot teman-teman teman-teman jangan rebutkan teman kita yang lagi ditahan di Baris Grim mereka semua pejuang bukan karbitan karena Gadot yang dikutip dari Hopit jaringan suara.com payrabu 14 Oktober 2020 jadi ini Pak Gadot memberi semangat kepada rekan-rekan di kami untuk tetap tegar semangat walaupun itu merupakan ujian ditahan di Baris Grim dan masyarakat tidak perlu ribut tidak perlu mengkasihani para aktivis yang ditahan di Baris Grim karena mereka itu adalah pejuang bukan karbitan luar biasa teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Pak Gadot Normantio Gadot menyebut kehadiran kami di Indonesia untuk memperbaiki kekacauan memang berisiko tinggi namun para aktivis yang tergabung di kami sudah memahami resiko tersebut dan siap melanjutkan perjuangan jadi ini sudah jelas teman-teman aktivis kami ini sudah tahu resiko dalam perjuangan resikonya ya memang ditahan oleh pihak kepolisian kalau pernyataan-pernyataannya itu dianggap bertentangan dengan undang-undang IDE terkait kalau dihubungkan adalah dengan aksi demo mahasiswa dan buruh yang menolak undang-undang omnibus cipta kerja tetapi kalau kita melihat di DPR teman-teman perjuangan tidak hanya di luar DPR tapi di DPR kemana juga ada para pejuang yaitu dari dua partai demokrat dan PKS yang menolak terkait undang-undang omnibus cipta kerja jadi berjuang secara konstitusional di parlemen dan ada juga yang berjuang secara konstitusional di luar parlemen maksud saya konstitusional itu adalah sesuai dengan undang-undang karena kalau kita berbicara di muka publik di muka umum seperti munjuk rasa kemarin itu sebenarnya dirindungi oleh undang-undang karena menyampaikan pendapat berserikat berkumpul menyampaikan pendapat itu dirindungi oleh undang-undang sebagaimana yang kita pahami selama ini teman-teman namun para aktivis yang tergabung di kami sudah mempunyai risiko tersebut dan siap melanjutkan perjuangan oke bagus teman-teman support yang disampaikan oleh Pak Kardot saya kutip lagi dari Pak Kardot kami sudah menghitung segala risiko sampai risiko terberat kami sudah siap lahir batin maka tidak perlu diributkan apalagi dikasihani justru ada berkah dan kami mengucapkan syukur Alhamdulillah tutur Kardot kalau seperti ini teman-teman Pak Kardot memberikan semangat itu saya ingat pernyataan yang disampaikan oleh Gus Nur Gus Nur pernah mengatakan diam itu nanti juga mati berjuang juga akan mati jadi memang kehidupan ini tidak kekal teman-teman pada saatnya juga akan berakhir seperti kehidupan kita sendiri kita diam pun nanti akan mati kita berjuang juga akan mati jadi pilih mana semua tergantung dari sikap dari rekan-rekan semua apakah memilih jalan perjuangan atau memilih diam apatis dengan melihat kondisi yang terjadi seperti saat ini mereka yang melakukan nunjuk rasa secara konstitusional mereka adalah pejuang dan itu kalau berhasil teman-teman perjuangan yang mereka lakukan melakukan aksi demo kemarin tentu akan dinikmati para buruh kemudian masyarakat yang berkepentingan terkait undang-undang omnibus yang diampun ketika itu berhasil teman-teman itu juga akan menikmati makanya orang yang melakukan aksi unjuk rasa menurut saya adalah mereka yang berjuang artinya unjuk rasa sesuai dengan konstitusional bukan inkonstitusional kalau melakukan kerusuan itu kan inkonstitusional jadi itu tidak benar kemudian teman-teman Gadot meyakini para aktivis kami sudah memiliki mental kuat dan siap menerima konsekuensi apapun bahkan Gadot juga mengklaim para aktivis kami itu akan tetap senyum ceria meski dibalik jeruji tahanan sekali lagi teman-teman ini adalah bagian support yang disampaikan Pak Gart Nur Mantio kepada aktivis kami juga kepada masyarakat kalau ke masyarakat aktivis kami yang ditangkap yang ditahan di bareng skrim tidak perlu dikasihani Pak Gart menyatakan malah bersyukur artinya bersyukur adalah apapun yang terjadi dengan kita kesalahan kita tetaplah kita bersyukur mendapat kesusahan apapun tetap bersyukur karena ini nilai-nilai luhur yang harus kita pahami sebagai orang yang beragama tentunya jadi apapun yang terjadi kita tetap bersyukur karena nimat Allah itu kan tidak bisa dihitung dengan jari dengan angka cukup besar nimat yang diberikan Allah kepada kita nah bagi mereka yang ditahan tentu pada saatnya juga akan keluar dari tahanan karena orang ditahan kan tidak untuk selamanya jadi ada masanya misalkan 6 bulan 7 bulan setahun 2 tahun kan ada masanya dan mereka juga akan keluar nantinya itulah kehidupan teman-teman jadi kita tidak perlu heran dengan kejadian yang dialami para aktivis kami dan itu ada sesuatu yang biasa aktivis biasanya akan berhadapan dengan hukum itu biasa yang kita lihat karena sejak dulu memang begitu sejak zaman order baru order lama reformasi juga begitu aktivis aktivis itu biasanya berdekatan dengan persoalan hukum dan menurut Pak Harut Normantio ini adalah sesuatu yang tidak perlu dikasihani tapi justru Pak Harut menyatakan bersyukur dengan keadaan yang terjadi seperti yang dialami para aktivis saya ambil lagi pernyataan dari Pak Harut teman-teman kalau ragu atas pernyataan kami silahkan jenguk dan lihat pasti disambut dengan senyum ceria jadi itulah insan kami semakin ditekan semakin bangkit lanjutkan perjuangan saudara ku tegasnya sebanyak delapan orang anggota kami ditangkap polisi terkait aksi unjuk rasa tolak undang-undang omnibus lo cipta kerja penangkapan anggota kami salah satu kelompok yang kritis terhadap pemerintah terjadi di tengah polemik soal aktor intelektual dibalik kerusuhan dalam unjuk rasa menentang omnibus lo undang-undang cipta kerja kami membantah tudingan bahwa mereka berperan dalam kerusuhan menyebut penangkapan ini merupakan bagian dari pola lama mengkamping hitamkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah mereka adalah Juliana Devi Koiri Amri Wahyu Rasari Putri dari kami Medan Anton Permana Sakanda Nainggolan Jumburi Dayat dan Kingkin di kami Jakarta jadi jumlahnya ada 8 teman-teman kemudian teman-teman ada informasi juga yang kita lihat bahwa isi chat grup WA kami mengerikan Garut Normantio duga HP di retas Mabes Polri mengatakan kalau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami memiliki grup WhatsApp berisikan percakapan penghasutan serta ujaran kebencian kita baca teman-teman beritanya Mabes Polri mengatakan kalau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia memiliki grup WA berisikan percakapan penghasutan serta ujaran kebencian mendengar itu Presidium kami Gardor Normantio menduga ponsel para anggota kami di retas ini bisa mungkin terjadi teman-teman karena peretasan ini tidak hanya kali ini beberapa waktu yang lalu juga ada kasus yang sama Garut mengatakan peretasan itu terjadi terhadap ponsel anggotanya beberapa hari terakhir ia menduga telah ada upaya untuk menyadap anggota kami yang bersifat kritis ini teman-teman kita harus hati-hati karena WA itu juga bisa diretas artinya kita tidak pernah mengirim WA tetapi itu terkirim dari nomor kita misalkan itu sangat mungkin terjadi dan ini bisa diusut sebenarnya siapa yang melakukan kegiatan seperti itu jadi peretasan terhadap HP atau mengcloning atau menyadap yaitu menyadap HP seseorang kemudian dia mengirim sesuatu Garut mengatakan peretasan itu terjadi terhadap ponsel anggotanya beberapa hari terakhir ia menduga telah ada upaya untuk menyadap anggota kami yang bersikap kritis kami menegaskan bahwa ada indikasi kuat handphone beberapa tokoh kami dalam hari-hari terakhir ini diretas atau dikendalikan oleh pihak tertentu sehingga besar kemungkinan disadap atau digandakan atau dikloning kata Garut Normantio dalam keterangan tertulisnya Rabu 14 Oktober 2020 lebih lanjut pihak kami menolak apabila dikaitkan dengan tindakan anarkis dalam unjuk rasa menolak undang-undang cipta kerja sebab Garut menyebut kami memang mendukung mogok nasional dan unjuk rasa yang digelar buruh namun tidak ikut serta turun ke lapangan secara kelembagaan itu teman-teman yang disampaikan Pak Garut Normantio intinya yang disampaikan bahwa ada dugaan nomor HP ponsel dari peti tinggi kami kami itu diretas disadap atau dikloning oleh seseorang sehingga yang keluar dari pesan WhatsApp itu adalah pesan yang bersifat hasutan dan ini memang sangat berbahas sekali itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman sangat bermanfaat kepada sebagian yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh